Selamat datang kembali di vlog aku dan di vlog hari ini aku mau kasih lihat kalian Bagaimana caranya untuk kalian bisa jual atau donasi atau pokoknya buang sampah yang benar Jadi sebelumnya aku sudah pernah bikin video-video mampir ke bank sampah yaitu di Bali, di Jogja Tapi ini mau tambah-tambah konten tentang bank sampah karena masih belum banyak yang tahu atau yang ngerti Jadi orang-orang sering bilang buang sampah pada tempatnya Tapi kalau kita buang pada tong sampah biasa di mana itu tercampur itu biasanya berhasil dia itu kebuang di DPA Jadi harus pilih Nah apa kalau pilih itu kalau diangkut sama angkutan biasa itu akan ditaurulang Belum tentu karena kalau kita pilih terus dicampur sama yang kotor Kalau kotor biasanya dibuang juga ke DPA Makanya kalau sudah dipilih harus cari siapa yang bisa angkut yang benar Seperti bank sampah Jadi hari ini aku mau kasih lihat di video ini bank sampah yang dekat rumah aku di Kasihan Yogyakarta Jadi ceritanya ini sampah selama 6 bulan sudah siap Dan ya ini belum semuanya karena ada beberapa sampah seperti box susu yang bank sampah ini belum terima Jadi bank sampah ini adalah bank sampah yang dekat rumah Tapi mereka bisa angkut sampah bisa ambil langsung dari rumah Kalau jarak jauhnya itu 3 km mereka itu bisa angkut gratis Jadi aku lagi nunggu mereka datang Tapi tetap aku nanti mau mampir ke sana untuk kasih lihat kalian bank sampah itu Kalau kalian mau datang ke sana Jadi untuk daerah Jetis Kasihan di Jogja Dan ya yang 3 km dari bank sampah ini Di SD Karanjati Bisa donasi atau jual sampahnya ke bank sampah ini Dan aku senang banget karena ada yang dekat rumah Tapi sedihnya minusnya itu mereka hanya menerima sampah di hari minggu dari jam 10 sampai jam 12 siang Jadi gak terlalu terbuka setiap hari seperti bank sampah lain Tapi senang karena ada bank sampah baru Mereka ini baru berdiri dari bulan April tahun ini Tahun 2024 Dan iya sebelumnya aku di Instagram sudah pernah kasih lihat kalau aku donasi dan jual sampahku ke Rappel Tapi ternyata Rappel sudah gak kerja lagi Lanjut nonton video ini untuk tahu nilai-nilai sampahku ya Ini mau diambil sampahnya Terus kita ikut timbang di bank sampah Aku ada botol plastik Tadi teman-teman gelas Terus ada kartus, ada duplek Duplek lagi, kaca pecah, kalen, elektronik Jadi meskipun hari ini sampahku dijemput dari rumah Aku mau ini jalan ke bank sampahnya Biar kalian bisa lihat kegiatan di bank sampah yang di sini Dan di belakang SD Karangjati Nah jadi ini bank sampah induk Taman Resik Lestari Ini bank sampahnya Ini minyak jelanta, kartus, plastik, kalen, semuanya ada Kalau di sini sistemnya biasanya bayar langsung Apa ada ini Ada buku tabungan gitu Ada Ada Kalau mau ditabung boleh Itu buku tabungan Buku tabungannya langsung dibikin apa besok-besok gitu Oh ada Kalau bank sampah lain kan juga pakai buku tabungan gitu Nah ini bentuk buku tabungan Ini punya orang lain Yang udah nabung Seperti ini Jadi ini udah dapat 31 ribu Ini paling laku adalah minyak jelanta Itu per satu kilo Ada 7 ribu rupiah Minyak jelanta Jadi ya minyaknya jangan dibuang ke sampah atau ke wastafel Karena minyak jelanta laku dan mahal 7 ribu per kilo Jadi ini tempat yang untuk kumpulin sampahnya nanti pas udah banyak baru diangkut ke tempat daur ulang Jadi ini video gimana kita bisa pilih sampah dan tahu kalau sampah itu akan di daur ulang Itu kita sendiri yang bawa ke bank sampah atau minta untuk diangkut oleh orang ya prongsok Dan ini kenapa hari ini ditunaikan gak bikin buku tabungan Karena aku datang sama keponakan dan mau langsung beli jajan Jadi ya lumayan ya buat beli jajan untuk keluarga Dan ya hari ini sekitar 20 kilo sampah lebih Yang aku jual dan dapat 30 ribu Jadi itu yang kalian juga bisa lakukan Terima kasih kerana harapan Sampai jumpa di video selanjutnya Oh man selamat menikmati